Intro Memasuki Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah 2019 Lebaran yang kedua, Kamis tanggal 6 Juni 2019 Gubernur Bali Wayan Koster melakukan kegiatan ramah-tama dengan toko lintas agama di pasar Bali Selain melakukan kegiatan ramah-tama antar toko masyarakat lintas agama Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan kegiatan 118 tahun peringatan hari lahirnya Presiden pertama Indonesia Isinyur Suparno di kediaman Gubernur Bali Wayan Koster Jaya Sabah di pasar Bali Terima kasih Terima kasih Ini momentum yang sangat lewat, sekecil apapun peluang yang ada, sekecil apapun peluang yang ada yang kiranya bisa meningkatkan rasa persaudaraan kita, rasa kerugunan kita, sekira kita emang akan gunakan sebagai sebaik-baiknya. Sekarang sudah setelah kita harus diperayakan, tentu nanti selanjutnya diadaan perayaan Natal, tentu juga perayaan nanti ada Waisat, kemudian ada nyepis juga yang tidak punya, ini semua yang digunakan untuk meningkatkan kelupuan yang kita dibari selama ini sudah bagus, tentu ke depan dengan segala tantangan keunggulan ke depan, tidak akan bisa ikat, tidak akan bisa puyuk, lalu ada acara-acara yang muncul di sini, selenggara kata-kata malah dari ini. Kegiatan hari lahir 118 tahun Insinyur Soekarno untuk mengenang tonggak sejarah Insinyur Soekarno sebagai bapak proklamator dan lahirnya Pancasila, dasar ideologi negara Indonesia. Pemerintah Bali melalui peraturan Gemelur Bali menegaskan akan menerbitkan acara kegiatan hari lahir Pancasila dan bulan peringatan kelahiran Bung Karno di Denpasar, Bali. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini sejalan dengan nangun Satkerti lokal Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dari Denpasar, Bali, Bidi Simpanjuntak, kabar amunisi.